Jangan lupa like, share, dan subscribe Itu yang dilakukan oleh iblis Maka bagaimana cara kita menguatkan hati kita Agar tidak tergoda dengan bisikan iblis Dan tidak menurutin keinginan nafsu Yang pertama, engkau berdoa Minta rasa takut kepada Allah Di antara Doa Nabi SAW untuk para sahabatnya Allahummaqsim lana min khasyiatika Ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik Ya Allah Bagikan buat kami rasa takut kepadamu Yang dengannya kami terhalang dari Berbuat ma'asiat Karena rasa takut ini Yang membuat orang jadi berhenti berputus Kemudian yang kedua Berlindung dari syaitan Ketika bisikan dan ajakan itu datang Katakan Katakan itu Benar-benar kita berlindung Berlindung Kemudian yang ketiga Ada doa Yang Nabi SAW mengajarkan kepada kita Dan beliau membaca Allahumma Inni a'udhu wika min syarii sam'i Wa min syarii basari Wa min syarii lisani Wa min syarii kalbi Wa min syarii mani Ya Allah Aku berlindung kepadamu Dari kebukurukan Dari kejahatan pendengaranku Kejahatan penglihatanku Kejahatan lisanku Kejahatan hatiku Dan kejahatan kemaluanku Maniku Berlindung kepada Allah Kemudian Kita perlu merenungkan Kebanyakan orang Setelah berbuat dosa Dia menyesal Kemudian dia tobat Maka bagaimana sekarang Engkau merenungkan penyesalanmu nanti Dapat apa sih Kalau engkau berbuat dosa Ajakan berbuat kemaksiatan itu Kalau sudah berbuat maksiat Terus apa setelah itu Yang ada Gelisah Dosa itu membuat kegelisahan Sehingga orang hendaklah Menghadirkan kebesaran Allah Pengawasan Allah Dengan baca doa tadi Dan dia juga perlu merenungkan Bahwa Dampak dari kemaksiatan yang dilakukan Itu hanya keburukan buat dia Engkau dapat apa-apa Dapat kesenangan yang semu Yang berbalik dengan penyesalan Dan berkaitan dengan jiwa kita Perlu diputus Anafsukat tifli Jiwa manusia itu Seperti bayi Bayi Intuh milhu Kalau engkau lengah Bayi ini Akan nyusu sampai umur 5 tahun Dibiarkan nyusu sama ibunya Oh kesian Udah 2 tahun lengkap Masih disusuin 3 tahun masih disusuin Seperti itu jiwa manusia Nafsu itu kayak gitu Tapi kalau engkau putus Bayi itu kalau diberhentikan Nggak nyusu Mungkin dia sakit Sehari, 2 hari, 3 hari Dia nangis-nangis Tapi setelah itu Dia nggak akan noleh lagi kepada Teteh ibunya Ngarakan lagi Dikasih enggak dia mau Begitu pula jiwa kita Kita hanya perlu waktu yang tidak lama Untuk memutuskan tadi Dan sampaikan Nggak Tidak Katakan tidak kepada nafsu Insya Allah dengan cara seperti itu Selesai urusannya Tapi Prosesnya cukup berat Untuk melawan Keinginan Nafsu tersebut Tapi insya Allah Allah akan mudahkan bagi orang-orang Yang Benar-benar ikhlas Memohon pertolongannya Ini adalah Allah A'lamis-sahab Naman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!